Apal asing menangkap ikan di wilayah Indonesia sangat bebas sekali. Kenapa tidak ditangkap? Sangat merugikan nelayan Indonesia. Sejak tanggal 17 Desember 2019, nelayan Natuna mengeluh, diganggu aktivitasnya di Laut Natuna Utara oleh kapal Vietnam. Berikut liputannya. Pak Iwan, ada laporan dari nelayan Natuna yang katanya dalam 3 hari terakhir ini dikejar-kejar sama kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Gimana tanggapannya Pak? Ya tanggapan saya kita minta kepada pihak-pihak terkait dari Kementerian KKP, dari pihak Bakamla untuk segera menindaklanjuti apa yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi saya sebagai wakil rakyat di Komisi 3 nanti akan menyampaikan ini ke Komisi 2 yang berkaitan dengan perikanan. Jadi Komisi 2 nanti segera menindaklanjuti apa yang dikeluarkan oleh masyarakat. Seharusnya mulai dari sekarang pihak-pihak yang terkait lebih ketat dalam pengawasan di Laut Natuna. Karena biasanya di musim utara, di saat ombak-ombak besar, itu kesempatan oleh para nelayan berbendera asing untuk melakukan pencurian ikan. Karena di saat itu jarang ada kapal patroli dan kapal dari nelayan masyarakat. Terkait titik lokasi kejadian itu Pak, itu apakah masih masuk dalam wilayah kita Pak? Ya berdasarkan laporan dari para nelayan, titik lokasi tempat beradanya kapal nelayan berbendera asing, itu berada sekitar 60 mil, 50 mil atau 60 mil dari garis pantai. Jadi saran saya kepada para nelayan, di saat melaut, apabila membawa kamera, tolong dipideokan sebagai barang bukti untuk kita membuat laporan ke pihak-pihak yang terkait. Dan ditentukan koordinat-koordinat tempat para kapal-kapal nelayan berbendera asing tersebut di saat beroperasi. Jadi ini sebagai contoh yang bagus, dari nelayan mereka proaktif melaporkan kegiatan-kegiatan di laut yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang Anu itu, yang masalah kapal Thailand yang berada di dekat Laut Natuna. Jadi coba cerita deh, bagaimana kejadiannya? Kalau itu kejadiannya, nelayan itu ke laut, nelayan ke laut, jadi ini posisi 045, 095, 095, 095, 095, 095, 095, 095, 095, 095. Ya cuma nggak ada videonya, dari situ mereka itu mengganggu nelayan kita, dikejar, kompong kita. Berapa banyak deh kapal lo, diperkirakan? Diperkirakan ada puluhan bang. Puluhan ya? Itu 40 kapal. Oke oke, jadi nanti ini saran deh, jadi saran untuk saran untuk para nelayan, untuk kawan-kawan kita yang ada yang pergi ke laut, jadi mana yang ada bawa kamera HP, itu nanti tolong di videokan. Dipideokan, terus kita kunci titik koordinatnya di mana, itu sebagai untuk laporan nanti deh. Iya bang. Jadi kan lengkap untuk laporan, terus nanti masalahnya, nanti kami sampaikan ke komisi 2 yang membawahi, membidangi perikanan. Iya bang, minta tolong bang di tindakan Junti, soalnya udah mirip sekali sekarang bang. Oke oke, jadi jarak antara, jarak pasti antara jarak dari bibir pantai ke lokasi itu berapa mil? Berarti kalau di saat nelayan kita tidak ada, itu bisa aja sampai 40 mil, di bawah 60 mil. Bisa jadi kalau malam bang. Kalau malam ya? Iya, karena malam lampu di laut itu berterang kali. Oke oke, oke lah deh. Jadi terima kasih deh, nanti kami infokan macam mana perkembangan selanjutnya deh ya.